Apa sebenarnya naga itu? Kisah tentang naga sudah ada sejak dahulu kala. Naga pada umumnya dikisahkan memiliki sayap, sisik, dan cakar, serta kemampuan menyemburkan api. Dan kisah mereka di setiap bagian dunia berbeda. Bangsa Eropa menganggap mereka sebagai makhluk laut yang mengerikan, dan sering digambarkan menyerang dan memangsa pelaut. Bangsa Eropa umumnya menganggap naga sebagai pembawa kehancuran dan teror. Mereka juga sering diceritakan sebagai makhluk buas penimbun emas dan harta berharga lainnya. Tapi di bagian bumi yang lain, mereka dianggap sebagai makhluk suci yang negah. Bangsa Jepang, Korea, dan Cina memuja dan menyembah mereka sebagai makhluk legenda yang membawa kebijaksanaan, kemakmuran, dan keberuntungan. Naga bagi bangsa Jepang dan Korea adalah dewa air, dan makhluk surgawi yang mempunyai kendali atas curah hujan dan badan air. Dan biasanya digambarkan sebagai makhluk besar, tak bersayap, berbentuk seperti ular, yang memiliki kaki dan cakar yang besar. Naga bagi bangsa Cina melambangkan kekuatan yang berpotensi tinggi, dan pembawa keberuntungan. Mereka dipercaya memiliki kendali atas air, curah hujan, angin, dan banjir. Tapi, apakah ada bukti bahwa naga ada? Ada dugaan bahwa orang-orang zaman dahulu mungkin menemukan fosil dinosaurus, tapi mereka tidak mengerti tentang tulang belulang yang jauh lebih besar dari hewan pada masa itu. Dan salah menafsirkannya sebagai sisa-sisa dari makhluk mistis yang pernah ada, yaitu naga. Changku, seorang sejarawan bangsa Cina dari abad keempat sebelum masehi, salah menyebut fosil dinosaurus dan semakin memperkuat keberadaan makhluk mitos ini. Fosil itu sebenarnya adalah Stegosaurus, seekor herbivora raksasa dengan panjang 30 kaki, dan biasanya ditutupi dengan lempengan tulang di punggungnya, serta paku tajam pada ekornya sebagai bentuk pertahanan. Bahkan di Klagenford, di sebuah kota kecil di Austria, salah mengira kerangka badak purba atau Wally Rhino dan menyebutnya sebagai naga. Naga tersebut dinamakan Linworm, dan sampai sekarang patung Linworm masih berdiri di tengah alun-alun kota. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa naga adalah khayalan belaka. Manusia biasanya mencoba memaksakan imajinasi mereka kepada sesuatu yang tidak dapat mereka mengerti. Pada akhirnya, kita harus bisa menerima ketika ada hewan lain yang dianggap mirip dengan naga. Mereka adalah komodo. Ya, meskipun lebih mirip kadal daripada naga, tetapi tetap menakutkan. Bolehlah. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit lainnya. Terima kasih telah menonton!